Kedua, mau maghrib sudah mau membubarkan diri dengan tertib, tahu-tahu ada provokasi. Ketiga, masih menunggu teman-teman yang di DPR agar datang bareng, pulang bareng yang menghadap ke fraksi PDIP. Terus keempat, memang sudah ada gejala-gejala pembubaran paksa. Padahal itu dilindungi undang-undang. Yang kelima, sampai dengan hari ini, menurut laporan yang kami terima, kurang lebih 100 orang belum pulang. Kami tim hukum aliansi memberi peringatan keras kepada Jenderal Sigit Elistio, satu kali 24 jam keluarkan teman-teman kami dari tahanan. Dalam satu kali 24 jam, Jenderal Sigit Prabowo keluarkan kawan-kawan kami dari tahanan. Kalau tidak, telah terjadi perampasan kemerdekaan dan ini pelanggaran hukum berat, pelanggaran HAM. Ini serius, sangat serius. Jangan lagi terjadi praktek-praktek orde baru saat ini. Semua sudah terbuka. Kami peringatkan kepada kepolisian, segera keluarkan teman-teman kami dalam waktu satu kali 24 jam. Dan kami terus sekarang, teman-teman juga di Polda, Polres, sama Polsek bekerja, mendata siapa-siapa saja teman-teman yang sudah diambil di sana. Kami terus bekerja, kami tidak mau praktek-praktek ini terulang kembali ya, saudara-saudara. Demikian persiapan dari tim hukum, ditambahkan rekan saya, Erwin. Baik, terima kasih menambahin. Selamat siang, teman-teman semua. Kejadian tadi malam itu sangat disayangkan ya. Semua izin, semua tindakan-tindakan itu sesuai dengan aturan hukum. Ya, namun kejadian itu aparat lakukan. Seharusnya menurut perkat nomor 16 tahun 2006, tentang pedoman pengendalian massa, untuk membuarkan massa itu harus secara-cara humanis. Tapi kejadian tadi malam, malah aparat kepolisian yang melakukan provokasi, sehingga terjadilah kejadian tadi malam. Untuk saat ini, kami tim hukum, belum mendapatkan akses atau tidak diberikan akses. Siapa saja teman-teman, dimana saja teman-teman yang sedang ditahan. Oleh sebab itu, kami menkritik, kami menyampaikan kritik keras terhadap Kapolri, untuk memberikan kami akses, pembelian setara hukum kepada teman-teman perjuangan kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Merwin Situ Morang, dan juga Sunggul Sirait, dari tim advokat yang terbentuk. Dan teman-teman sekalian, ini juga ada terkait kondisi teman-teman yang di rumah sakit, ini ada Bu Meri, dan yang berada di rumah sakit. Bu Meri, silakan menyampaikan kondisi Bu Rena, dan juga dari malam Andi Zulkiblik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Lampung, datang bersama teman-teman untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI kemarin. Saya ketika mendengar ada teman-teman, kemudian khususnya Bang Niko Silalai ya, yang digebukin, kemudian hari ini ternyata masih berada di polda. Kemudian ada korban yang dibawa ke rumah sakit, lalu saya bersama dengan Bunda Sandra, kami berdua ke rumah sakit, di sana kami melihat ada namanya Pak Andi Zulkiblik, yang sedang duduk menunggu untuk diatasi, beliau luka kepalanya di jahit empat jahitan. Saya tanya Bapak kenapa kemarin itu, kenapa tadi bisa dipukul? Beliau bercerita bahwa beliau menolong Bunda Renata yang diinja-inja oleh Bu Rena, Bu Rena yang diinja-inja, kemudian dia berupaya untuk menolong, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul dengan besi, dengan seperti tongkat itu. Nah itu, jadi kondisinya Bu Renata sekarang masih dalam perawatan, kalau Bapak Andi Zulkibli dia sudah pulang. Jadi kami sebagai rakyat Indonesia yang hari ini memperhatikan pesta demokrasi yang ditontonkan sangat ugal-ugalan, dari sebelum tanggal 14 Februari sampai hari ini, kami atas nama rakyat Indonesia yang peduli dengan negeri ini, meminta kepada Bapak Kapolri untuk bertanggung jawab kepada anak-anak buah Bapak, dan kami akan meminta juga kepada Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab, karena Presiden Jokowi harus menekur, ataupun memecat Bapak Kapolri, karena anak buahnya telah melakukan satu perbuatan yang sangat biadab kepada teman-teman kami. Dan yang kedua, apabila ini tidak ditangani seperti hanya peristiwa 21-22 Mei 2019, maka gerakan kami seluruh rakyat Indonesia, kami tidak akan pernah diam hari ini. Mati atau penjara, itu kami tahu ursikonya, dan kami akan hadapi semuanya. Dan yang jelas, teman-teman kami kemarin seperti Afandi, Niko Silalahi, Bang Zul yang digeret-geret di atas mobil mokok, sedangkan kita tahu bahwa penyampaian aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang dan konstitusional.